Hai Sobat Gamer, selamat datang kembali di channel tutorial Di video kali ini, kita akan membahas 4 cara mengatasi Mobile Legends Reconnating terus menerus Oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel kami Kalian bisa subscribe dulu ya ke channel saya untuk mendapatkan komentar menarik dari channel tutorial tentunya Nah, berikut 4 cara mengatasi Mobile Legends Reconnating terus menerus 1. Koneksi jaringan yang buruk Nah, yang pertama, karena koneksi jaringan yang kalian gunakan kurang bagus, ini sebabnya salah satu penyebab gagal masuk ke dalam game di beberapa game online Karena di game online kita perlu koneksi internet terus menerus Untuk kekalinya, silakan kalian tes terlebih dahulu koneksi internet yang kalian gunakan Jika memang sedang lambat khususnya untuk download Kalian jangan bermain dulu ya untuk game online atau game Mobile Legends Kedua, spesifikasi perangkat pas-pasan Berikutnya, karena HP yang kalian miliki pas-pasan, memang di HP low-end Mobile Legends bisa dimainkan dengan lancar Dengan grafik tertinggi sekalipun Akan tetapi, yang perlu kalian ketahui, masing-masing tipe HP memiliki nilai yang berbeda-beda ya guys Nah, dengan harga yang sama, walaupun satu merek, kualitasnya saja pasti berbeda-beda Apalagi dengan merek dan tipe yang berbeda-beda juga Oleh karena itu, kalian harus paham dan mengerti sampai mana HP yang kalian miliki bisa menjalankan sebuah game Ketiga, jangan download data game sampai full Nah, ini cara yang paling sering dilakukan oleh beberapa orang yang menjadi maniak game Mobile Legends guys Karena keterbatasan mereka mencari cara supaya game ini tidak memiliki data yang banyak Yaitu dengan cara mengunduh sebagian data saja Sebagai data disini, seperti data hero yang ada di game Mobile Legends Tidak sepenuhnya berhasil, tetapi tingkat keberhasilannya menggunakan cara ini lebih dari 70% Oleh karena itu, kalian wajib mencobanya guys Yang keempat, klon aplikasi Mobile Legends Seperti tips nomor 3 ini adalah cara yang dilakukan oleh beberapa penggemar game Mobile Legends Supaya tetap bisa memainkan game MOBA tersebut Cara ini khususnya untuk perangkat Android yang memiliki fitur app clone bawaan seperti Xiaomi ya guys Tetapi bagi pengguna HP sering Xiaomi yang tidak memiliki fitur clone aplikasi bawaan Kalian bisa menggunakan aplikasi clone dari pihak ketiga yang ada di Playstore Akan tetapi tidak akan selancar aplikasi clone bawaan yang memang disediakan guys Nah, itu dia beberapa tips yang bisa kalian tiru Atau contoh untuk mengatasi game Mobile Legends tidak mau terbuka atau reconnecting terus-menerus Solusi di atas, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil Oleh karena itu, kalian wajib mencobanya sendiri ya guys ya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!